Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, dan teman-teman yang ke-live session kali ini. Sebelumnya kenalin saya, Adelia, sebagai moderator yang akan memandu series session kali ini. Dan kenalin nih, narasumber keren kita kali ini yaitu Mas Vildan Anfarin Syah Prataman. Halo, teman-teman. Nih, Mas Vildan merupakan salah satu alumni mahasiswa ekonomi syariah angkatan 18, juga sekaligus owner dari WB Catfish. Nah, buat teman-teman nih yang pengen ele, bisa banget. Nah, seperti yang kita tahu, bukan tahu lagi sih, seperti yang kita alami nih. Kebanyakan kan mahasiswa itu pingin ada niatan ya untuk berbisnis. Tapi, hitung-hitungan nih, bisnis yang kayak mahasiswa ini yang pingin tujuannya untuk menambah cuan, salah satunya. Juga untuk menambah uang saku nih, apalagi anak kos ya, yang pastinya agak berhemat lah, bisa menambah uang jajan. Nah, sebelum memulai bisnis kan kita juga harus punya ide. Nah, misalnya nih Mas, pengen jualan produk A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut Mas Vildan ini, ide peluang bisnis apa sih yang memiliki peluang besar bagi mahasiswa? Monggo, Mas. Oke, kita sering-sering santai aja ya. Oke. Halo teman-temanku semuanya, untuk peluang usaha ya, yang kiranya itu memang serang jadi peluang, khususnya untuk mahasiswa. Kita coba kita gali dulu terkait peluang usaha. Peluang usaha kan kalau peluang itu sendiri itu kan merupakan kan kesempatan ya kan. Sedangkan usaha itu upaya gimana kita bisa mencapai tujuan itu tersebut, ya kan. Kalau berbicara tentang peluang apa saja yang dibuat mahasiswa, banyak banget menurut saya sekarang, ya kan. Apalagi tahun 2023 ini, sekarang kan sudah gelar yang namanya itu salah satunya apiliator. Jadi apiliator salah satu perusahaan atau produk yang bisa sudah punya branding terutamanya. Nah, itu merupakan salah satu peluang yang cukup besar menurut saya ini buat teman-teman mahasiswa salah satunya. Karena di situ peluang ini tidak terlalu banyak menurut saya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemennya itu tidak terlalu susah, kok. Berbeda dengan usaha-usaha yang kita jalankan sendiri daripada, contoh nih, usaha yang dari awal. Seperti WBCPAM. Nah, itu salah satunya, ya. Atau yang memang kalau memang berusaha ingin menjadi apa, entrepreneur ya, bahasa kerennya ya. Yang memang linier, memang dari awal memang membentuk berkarir di situ menjadi usaha. Itu bisa kok dimulai dari usaha yang terkecil dengan model kecil. Salah satunya juga bisnis buliner. Ya kan, bisnis buliner yang sekadar yang marah sekarang. Atau mungkin dari makanan-makanan yang makanan seperti makanan yang kecil, makanan yang ringan lah. Prosesnya cukup singkat. Itu sekarang menurut aku juga peluangnya besar banget. Terutama kan teman-teman mahasiswa kan banyak nih. Relasinya teman-teman pastinya juga banyak, ya kan. Nah, di situ menjadi peluang yang cukup besar terutamanya. Karena apa? Karena nanti kita, apa ya, kita singkulkan ke endingnya itu, kan terkaitu masran itu lebih mudah lagi, gitu loh. Nah, itu ya. Jadi ada peluang. Yang pertama kan bisnis kuliner, ya kan. Ini memang jenis dari awal. Yang kedua, ada jenis apil atau itu sendiri. Nah, yang ketiga apa? Jadi konten kreator. Itu menjadi peluang bisnis menurut saya. Apalagi teman-teman dari tim media sosialnya, HMPXR terutamanya kan sudah banyak yang keren nih. Banyak ilmu-ilmu di situ yang sudah digali, sudah dijalankan juga, kan. Kan itu merupakan apa ya? Menjadi skill yang memang dimiliki, gitu loh. Itulah bisa kalau memang mau dibuatkan usaha. Jadilah konten kreator. Konten kreator seperti apa? Ya mungkin kita membuat konten edukasi, ya kan. Buat konten edukasi. Yang kedua, kita mungkin menjual desain kita. Ya kan, menjual desain kita. Karena itu kan sebuah karya itu berharga. Tidak-idaknya bisa dijual di 1001 atau 99 time itu apa itu. Bersemangat. Oke, oke. Oke, lanjut ya. Terlalu asik ini ya. Terlalu bersemangat kayaknya ini. Terkait apa namanya? Yang barusan ini. Itu. Nah, kemudian kalau yang dibahas tentang konten kreator, itu bisa juga kalian ini apa ya? Sebab kita konten kreator. Kita membranding diri sendiri. Personal branding ya kan. Nah, personal branding ini gunanya untuk apa? Untuk nanti kita itu membuat mungkin kelas apa, kita kasih pelajaran atau pelatihan apa. Ya kan, usaha di situ di mana ilmunya itu ilmu-ilmu yang berkelas banget. Memang menurut saya itu. Sudah jadilah freelance itu. Atau buka yang sekarang ini masih terus ya, terus berkembang itu pengelola media sosial. Nah, pengelola media sosial ini kayak HMP kan pasti ada yang mengelola kan? Nah, bisa jadi kalian ini usaha kayak gitu. Usaha menjual desainnya itu tadi. Menjual feed-nya atau rilisnya. Membuat team yang nantinya akan semakin besar ya kan. Bisa membuat konten-konten yang bermanfaat. Terutama buat perusahaan atau mana juga mungkin UMKM-UMKM dengan harga yang cukup miring. Itu kan tanpa hanya budget kita menjual seperti itu ya awalnya kan. Yang penting kita bisa kreatif dan inovatif. Jadi, berbicara penuang ini cukup besar gitu loh. Terutama yang apalagi usaha di bisnis yang primer gitu. Makan sehari-hari. Contoh nih, ya ada di peternakan. Bidang peternakan atau perikanan. Kalau di peternakan itu ada bisnis yang memang modernnya besar. Tapi nanti masingnya juga besar gitu. Ada penggemukan mungkin domba, atau kambing, sapi juga kan. Itu merupakan bisnis yang memang apa ya. Sekarang ini tren. Apalagi dijual pas musim kayak itulah kemarin. Itu menjadi tren-tren yang memang wah menurut saya itu. Dan juga tidak terlalu meneluskan banyak waktu juga kan. Karena apa? Karena kita kan sudah milenial nih. Kalau kamu milenial kan bisa cuma memanajemen. Ya kan? Kita yang buat strateginya. Seperti itu. Yang kedua, seperti saya sendiri kan menjalankan BBC Farm. Pembesaran di budaya ya. Budaya segmen perikanan yang mana ikan lili. Ini sampai sekarang prospek banget kok. Prospek banget. Mereka 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Insya Allah saya optimis prospek banget. Nah, tuh. Jadi, ada beberapa ya. Yang pertama kan bisnis yang biner ya kan. Dari mungkin jajaran kripek, ya kan. Makan misan coklat. Itu masih linear menurut saya. Apalagi terutama ketika nanti teman-teman sudah balik kos. Yang kedua, yang sama juga di bisnis makanan itu adalah makan siang. Nah, terutama makan siang. Makan siang ini apa ya? Mahasiswa kan jarang banget sarapan. Iya kan? Kalau kita itu bisa membuat ini sebagai nilai ekonomis, peluang. Mahasiswa itu jarang banget sarapan. Ya sudah kita buat makan siang. Atau juga orang kantor ya kan. Terutama yang di Jumper itu kan. Padat kan oleh orang-orang kantor atau karyawan-karyawan. Biasanya di pasar yang makan siang, biasanya kebanyakan masih keluar. Itu menjadi peluang. Yang kedua, di segmen, yang namanya itu, content creator tadi. Yang ketiga itu ada juga freelance, menjual-jual konten apa, ya kan. Desain terutamanya, media sosialnya itu dikelola. Jadi usaha seperti itu. Yang ketiga tadi, jadi ini berjalankan di bisnis buat ternakan atau perikanan. Itu belum membahas tentang peluang. Gimana, teman-teman? Di bisnis kuliner kan pastinya kan kita, apa ya, manusia ini kan butuh makan gitu ya, Kak. Maksudnya, dengan menjalankan bisnis kuliner ini kan, apalagi kan kayak kita dibutuhkan setiap hari. Bukan apa ya, kita kayak pastikan butuh-butuh. Kayak, mungkin karena pasti ya bisnis, ya bener emang. Apalagi kuliner, bener tadi itu emang. Itulah peluang yang lebih besar. Kadang kan kita melihat kayak yang apa sih, kuliner kan udah banyak gitu. Pusat yang kita kan banyak, kompetitor di sana kan banyak. Udah jangan terlalu panjang. Itu nanti poin ke, mungkin keempat kelima yang akan kita bahas nantinya. Jangan, mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu, impikan dulu. Coba kalian anggapannya itu, balik lagi dari kata peluang di bisnis itu. Jadikan momen ketika ide bisnis itu dijalankan. Menjadi realita. Dari situ dulu. Jadi gimana? Ya sudah, pikirkan dulu. Pandang dulu, oke fenomena sosial apa? Fenomena apa yang menjadi nilai ekonomik ya kan? Oke makanan. Mungkin kayak gini, gimana? Oke enggak kita nanya peluangnya? Kepukin. Tapi gimana jalaninya? Ya nanti kita bahas dulu. Ya kan? Kita bahas satu persatu nantinya. Gitu. Saya coba. Kalau hasil apa enggaknya? Jangan protokan pada profit dulu deh. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Baik. Setelah kita dapat ide ini, pastinya kan menjalankan ide tersebut kan menjadi sebuah bisnis itu ada tantangan tersulit. Nah, menurut Mas Wildani, ketika untuk menjalankan bisnis ini kan pastinya perlu konsisten ya. Nah, tips and tricknya gitu untuk melakukan, untuk selalu konsisten itu gimana? Wah, ini konsisten ini yang memang mungkin cakep kali dibicarakan motivator-motivator ya kan? Misalnya memang paling-paling banyak menjadi keresahan teman-teman yang memulai usaha konsisten. Konsisten memang berat aslinya katanya gitu. Tapi Alhamdulillah nih aku dari 2019 terutama yang disini, mutasi ekspansi kesini dari pasulan dulu dari 2016 sampai sekarang aku anggapannya masih konsisten kok. sampai sekarang tetap ini di usaha saya gitu. Jangan sampai kalian gini, intinya kalau punya usaha disclaimer nih ya, pendapat saya sendiri itu, jangan sampai kalian sebelum kalian berhasil, sebelum kalian berhasil, jangan sampai kalian pindah-pindah haluan gitu. Karena kalian kalau sudah nyabang atau pindah haluan, nggak kuat kalian akan bikinnya gitu. karena memang satu-satu prosesnya harus dilalui. Ada progresnya juga nantinya di situ kan. Oke, untuk tipsnya, kalian harus ada komitmen dulu. Mempunyai komitmen. Mempunyai komitmen apa? Ya berupa tadi itu, setelah kalian memikirkan, setelah kalian tidur, impikan, udah aku pengen usaha A. Contoh, di usaha kuliner deh. Aku pengen buat nasi kuning deh. Atau mungkin buat seplak ya, kita jual siang-siang sama malam gitu. Ya sudah, komitmennya awalnya gitu. Kita mau jual usaha kayak gini. Oke, mungkin itu kan udah dagang. Iya, memang awalnya dagang. Nanti kan punya sistem tersendiri. Bagaimana cara jualnya, gimana nanti tujuannya tuh nggak cuma aku jual seplak kok. Ini anggapannya tuh oh ini loh, manfaatnya seplak kayak gini. Atau mungkin jadi reseller bukan reseller nantikan atau mungkin naruh gede-gede apa itu. Yang pertama dia apa? Mempunyai komitmen. Ya, harus mempunyai komitmen yang buat memang harus terlalu diingat. Terus, yang kedua, jangan malas. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Itu kadang teman-teman mahasiswa saya sendiri dulunya awalnya gitu. Yang menurut saya, ah ini nanti dulu deh. Bisnis nanti dulu deh. Capek habis kuliah, capek habis organisasi. Nanti dulu, nanti dulu. Aku dulu awalnya gitu. Tapi tak pikir-pikir kok salah begini ini, nggak bisa. Bahkan macet semua kata-kata heran di belakang. Jadi yang kedua kan jangan menunda pekerjaan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sistem charger. Sistem charger ini menurut aku, kita harus mempunyai sistem charger seperti apa? Seperti mengikuti webinar, seminar nasional, atau mungkin lihat konten-konten yang memang linier dengan bisnis yang akan kita jalankan. Karena apa? Karena itu, dari aku pengaruh kamu sendiri ya, itu biasanya aku satu minggu sekali atau dua minggu sekali. Itu pasti saya ikut webinar. Kalau nggak ikut webinar ya mungkin terlalu mahal atau mungkin nggak ada yang gratis ya. Banyak kan kalau ilmu-ilmu yang cekat berdaging menurut aku, nggak ada yang gratis memang webinar. Nah, ya sudah. Kita gabung komunitas. Komunitas jual-beli apa? Komunitas ini. Nah, yang dilihat apa? Bukan jualannya dia jual apa? Caranya dia, copywritingnya dia, otomatis kan berbicara dengan digital marketing. Nah, caranya gini ya gimana? Coba telusuri. Oh, awal-mulanya dia merintis itu apa? Usaha dia apa? Sampai sekarang itu gimana? Dari situ, yang kita analisis sendiri. karena kita kan wirausahawan Buddha. Katanya gitu. Yang ketiga apa? Sistem reminder. Ya kan? Sistem reminder. Jadi, disitu adanya pengingat. Nah, kenapa harus ada pengingat? Karena menurut saya, pengingat itu seperti alarm. Ketika kita alarm, oke, kita tidur, tapi tetap ada yang ingetin gitu loh. Meskipun kita tertidur, tetap ada yang ingetin. Kadang kita telat, tapi kan masih ingat. Oh iya, tadi ini, aku kan harusnya berbangun jam becu. Tapi kan baru bangun jam 9. Nah, itu, saya sepunya itu. Dengan cara apa? Ya sudah, sering-sering interaksi dengan orang-orang yang memiliki bisnis. Sering-sering berkomunikasi dengan orang-orang yang juga, iya gitu. apa namanya? Jangan usah malu, gaso minder. Bilang aja, ini aku mau belajar. Mau belajar dua usaha. Gimana sih caranya? Boleh enggak? Ya, caranya apa? Gini, saya kasih tahu. Yang terpenting itu kalau berbicara tentang interaksi dengan orang-orang yang sudah memiliki usaha. Jangan tanyakan, gimana prospek juga? Gimana itu keuntungannya? Jangan sampai gitu. Kalian bakal akan dipandang selalu sini satu orang sih. Karena saya sendiri gitu. Kalau berbicara langsung, ah profitnya gimana ya kan? Pasarnya gimana? Ini gimana? Eh, terlalu jauh. Yang ke sana dulu. Yang terlalu ke sana. Yang terpenting pertama itu apa? Gimana sih kamu mulainya? Dulu cara memulainya gimana? Oh, kayak gini. Gagalmu berapa kali? Tanyakan itu dulu. Tapi izin dulu. boleh enggak? Kalau kiranya aku bertanya kayak gini atau mungkin nanti pertanyaanku ada yang menurut kamu kurang relevan atau mungkin terlalu sensitif, bolehlah kamu stop dulu. Nah, gitu ke orang yang nanti. Berapa kali kamu gagalan? Apa sih yang bikin kamu gagal itu apa? Nah, terus kamu caranya bangkit gimana? itu yang kamu tanyakan. Terpenting itu dulu. Nah, jadi sistem pengingat, tarik pengingat. Yang keempat sendiri itu, jangan pernah mudah merasa puas. Kadang ini, kita udah jualan, ya kan, buat produk. Terutama ini yang orang mau bahas ini, ini, kuliner. Kuliner ini detail dan ilmu-ilmunya sangat rumit. Karena apa? Kuliner ini kan mempunyai citarasa, yang kita jual itu rasanya. Ya, beda dengan barang-barang mati dong. Kayak yang mungkin kontasnya bahan ini, ya kan. Sangat berbeda. Karena apa? Sifatnya pembeli atau buyur ini, dia kalau enggak suka, enggak beli lagi. Kita lihat. Dia enggak mungkin ngertik kita. jarang banget ada pembeli yang mengertik kita. Yang kita harus pegang itu. Yang kedua apa? Kalau orang suka, otomatis kan dia beli lagi. Nah, ketika sudah beli lagi, jangan sampai kita merasa, oh, udah deh, cukup berarti. Udah cocok ini. Belum tentu. Belum tentu karena apa? Karena segmentasi pasar kita ini banyak. Oke, si A cocok, si B cocok, si C cocok. Karena apa? karena teman sendiri deh, kasihan. Oke, udah enak. Kadang kayak gitu yang bikin mati di bisnis kita sendiri itu seperti itu. Menurut aku bikin macet itu ya kayak gitu. Terutamanya di situ. Jadi, mungkin bisa dijabarkan dari teman-teman sendiri. Kalau di bisnis-bisnis yang memang barang mati itu, oh iya, berarti barang kayak gini. Hampir sama. Tapi yang memang saya uraikan di bisnis makanan atau kuliner yang memang-memang di situ sangat sensitif banget. Kalau ada perbedaan sedikit ya. Sangat sensitif, menurut saya. udah. Terus, apa namanya, yang ini ya, yang yang kelima, yang kelima ini, buat kalian ini dapat kesibukan tiap harinya. Atau tiap, waktunya lah, ini ada waktu-waktu kosong. Buatlah cari kesibukan yang linear dengan bisnis Anda. Ya, tapi tadi itu. Oke, aku udah deh, kayak gini gitu. ya sudah, contoh, apa? Contoh, besok aku buat ini. Aku besok mau buat konten deh. Jadi ya, linear harus kita itu komitmen dengan kesibukan itu. Jadi buat aja kesibukan, meskipun stop konten kita banyak. Tapi buat aja, oh iya, konten kita ini gimana sih hasilnya? Apa sudah oke? Apakah gini? Coba ulangi lagi, lihat lagi. Oh kurang ini, tulis dulu. Iya kan? Itu. Dan yang terakhir ya, yang terakhir itu, paling terakhir ini sudah, jangan minder, saya simpulkan, jangan minder, jangan mudah puas, ya kan? Dan juga, jangan sampai, apa ya namanya itu, kalau menunda-nunda, jangan males, itu yang paling utama, agar konsisten. Sering-sering kumpul lah, ini sering-sering kumpul ke teman-teman yang memang sama-sama usaha, jangan sampai menunda-nunda. Itu yang menurut aku, tips agar konsisten berbisnis. Iya. Ini konsisten, kita harus fokus ke satu bisnis dulu ya kak, jadi kayak, kita fokus dulu, bagaimana cara kita membuat bisnis ini lebih berkembang gitu, jadi tidak spark disitu aja gitu ya. Iya, bener-bener. Cara yang membuat bisnis itu lebih berkembang gitu. Bener-bener, jadi memang, sudah satu dulu gitu, jalani satu dulu, coba satu dulu gitu. konsisten gitu ya kan. Gitu menurut aku. Bagus gitu. Baik. Nah, ini juga mas, terkait manajemen waktu. Kan teman-teman yang lagi join ini pastinya juga kebanyakan mahasiswa ya. Mas Yildan ini juga memulai merintis bisnis lele ini kan pastinya pada saat kuliah juga. Bener kan ya mas? Bener banget itu. Mabah waktu itu malahan. Oh, mabah. jadi gimana sih mas Yildan memanajemen waktu antara kuliah berbisnis. Kan pastinya kuliah tuh bukan hanya kuliah ya. Misalnya ada kesibukan lain, kegiatan, seperti itu. Mungkin tips, apa, cara memanajemen waktu mas Yildan ini bisa apa namanya, bisa jadi gambaran bagi teman-teman yang mau memulai bisnis, bisnis tapi sambil kuliah. Wah, keren nih. Sambil kuliah dan organisasi digabungkan ya kan. Banyak juga sudah itu. Nah, yang pertama yang pertama aku pengen tanya dulu. Coba deh ini, apa namanya, kalian ini tulis dulu ya kan. Tulis-tulis dulu atau ingat-ingat kesibukan kalian hariannya itu apa aja sih. Kesebukan tiap hari atau kayak kuliah ya kan. Coba diingat-ingat punya kesibukan kuliah kan pasti ya kan. Sambil cuma kebanyakan atau mungkin nanti ada di kelas masih hari Sabtu, minggu, weekend ya kan. Dan juga di situ Sabtu minggu mungkin kebanyakan yang teman-teman ikut organisasi terutamanya. Itu mesti kalian punya kesibukan. Entah itu rapat atau mungkin kita ada project acara ya kan. Ada agenda ini itu. Itu otomatis kan bisa disebut apa? Waktunya nggak bisa diganggu-gugat. Iya kan. Bener ya? Nah, udah. Coba itu ingat-ingat dulu oke ya. Oke, sekian-sekian hari Senin hari Jumat kuliah. Nah, yang kedua aku mau tanya nih. Kalian ini tipikal orang yang seperti apa? Tipikal orang yang suka mengerjakan sesuatu dengan secara bertahap atau tipikal orang yang memang mengerjakan sesuatu itu kayak yang oh, mepet deadline aja sih gitu. Karena kerjanya ringan gitu loh. Karena kerjanya ringan kayak gitu kan. kalau dari Mbak Adela ini gimana? Kayaknya mepet on the deadline. Iya. Saya kalau saya sendiri mengerjakannya yang lebih tentu, yang lebih sama. Nah, bener. Tapi memang ini cakep nih. ringan, bekerja kelompok. Meskipun pribadi ini susah, tapi itu berat. Meskipun pribadi ini yang ringan, tugas pribadi ini ringan, yaitu berat. Karena mengerjakan sendiri. Terus mikir sendiri. Nah, untuk yang kelompok kan ringan. Karena apa? Kita bisa bagi tugas. Yaudah deh, kita bagi tugas dulu seperti apa. Oke, kamu usahkan ini ya, penguruskan yang A, kamu usahkan yang B. Udah diadakan kapan? Besok, oke. Kan kita bisa nunggu niat. Oh, udah niat, kerjakan. Selesai kan? Nah, itu. Jadi kita uraikan dulu apa, apa namanya tuh, yang sudah menjadi aktivitas seperti biasanya. Nah, itu kalian harus utamakan dulu. Terutama di organisasi atau mungkin di perkuliahan. diutamakan dulu. Untuk yang kedua, cari space. Pasti ada waktu deh. Pasti banget ada waktu itu. Aku sendiri setiap hari ada waktu kok. Karena gini, sedikit bercerita ya, aku kenapa kok dulu bisa memulai usaha? Ya, karena tadi itu. Sampai cukupat ya kan, kuliah. Tapi pulang kuliah ini belum. Cuma malam, ngopi, nongkrong, ngopi, nongkrong kayak, ya mungkin kita, apa ya, berbicara-bicara yang berdaging. Tapi kan gak ada detection yang bisa menjadi tantangan buat aku gitu. Terus juga, di Sabtu Minggu, mungkin aku organisasi. Sebut kegiatan yang lain. Udah ada kayak gitu. Tapi, aku ini butuh hiburan. Otomatis kan kita kan punya hobi sendiri masing-masing. Punya hobi apa itu ya. Kalau aku, ya memang punya hobi dulunya, gak linear banget dengan bisnisku. Tapi coba, aku membuat, ya, membangun usaha lili ini. karena memang tertarik pasarnya yang cukup lebar juga. Waktukun masih banyak kok. Karena apa? Karena bisa dilakukan pagi hari di bisnis yang usahanya, ya kan. Sebelum kuliah, atau sore hari, setelah pulang kuliah, atau di waktu jam-jam tertentu antara dari kelas pertama, kelas kedua, ya kan. Atau jam-jam pertama, jam kedua ada. Space-nya di situ. Nah, itu gunakan buat waktu berbisnis dari. Atau membahas strategi-strategi apa, atau membahas apa yang lebih penting. Nah, itu. Jadi, memang, memang capek, capek. Tapi kan kita kan udah komitmen. Aku cuman penelitian usaha. Jadi itu caranya apa biar bisa manajemen. Tadi itu. Apa yang sudah dijalani rutinitasnya, sudah ditakat, ingat-ingat, apa saja, ya kan. Yang kedua, gimana caranya kita mencari space di tengah-tengah kesibukan kita. Tuh. Nah, itu. Setelah itu, aku kasih poin pentingnya ya. Poin pentingnya itu, sekalian tuh, tulis agenda harian. Agenda harian seperti apa? Aku biasanya, kalau tiap malam, kayak gini, atau sore, pulang melakukan aktivitas, itu aku tulis, atau aku ingat-ingat, besok ini aku harus ngerjakan apa? Pagi, aku harus ngapain. Siang, aku harus ngapain. Nah, itu. sore aku harus ngapain. Malam aku harus ngapain. Nah, gitu. Kalian buat gitu. Jangan sampai males-males deh. Buat kayak gitu. Biar bisa manajemen waktu. Jadi, ya sudah, kalau emang pakai ngerjakan ini. Oke. Akasih aku kuliah. Setelah kuliah apa? Kita cek. Aku ini harus ketemu sama ini deh. Aku harus menyelesaikan urusan organisasi. Aku harus menyelesaikan bisnis. Aku harus ngurusin apa namanya tuh, produksi, hasil produk buat usaha ya kan. Ya sudah. Buat itu. Jadi, kebarunya tuh, kalian pasti punya kesibukan. Tapi buat kesibukan itu kan happy. Kenapa? Karena usaha yang kalian jalankan juga kan ada komitmen. Oh, aku pengen hasilin ini untuk apa? untuk biar BKT. Atau mungkin buat, wah aku pengen setiap minggu kalau keluar dari hasil usaha. Itu pemecut semangat kalian. Itu pemecut semangat kalian. Di situ. Atau mungkin gitu. Aku bisa beli ini itu dengan hasil jiripaya sendiri gitu ya. Iya. Nah benar. Dari aku awal juga gitu. Ya udah deh. Karena kan, apalagi di aku kan. Usaha-usaha lili ini kan tiga bulan sekali baru dapat dapat profit ya kan. Awalnya kan gitu. Iya sama, aku nombor tiga bulan sekali. Apa? Buat apa ya? Hasilnya cuma segini ya kan. Oh, enggak deh. Aku nggak buat apa-apa. Aku tabung. Kan berpartner juga kan. Aku tabung dulu. Bisa tabung-tabung lagi. Pengen kembangin bisnis. Kembangin. Kembangin, kembangin, kembangin. Sampai sekarang apa namanya itu bisa cukup. Cukuplah untuk keluar mingguan atau keluar ini. Dan juga banyak lah hasilnya nantinya kalau kita bisa manajemen pengen waktu itu dengan baik. Banyak banget. Kita kurang bisa meluangkan waktu. Sebenarnya gitu ya, Mas. Kalau dipikir ya. Bener. Bener. Itu waktunya itu. Ya coba. Itu dah. Coba kalian memang harus tulis untuk agenda adegan apa. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat kesibukan. Loh. Kalau nguliah ini, habis itu usik mau nongkrong dulu deh. Pengen ini capek. Pengujakan ini deh. Jangan sampai gitulah. ayo buat waktu yang bener-bener memang yang efisien mungkin, efektif mungkin buat seperti itu. Jadi buat agenda harian. Nah, ini mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya nih ke Mas Fildan. Monggo. Iya, yuk teman-teman. Kita santai-santai aja. Bisa sharing-sharing nih sama Mas Fildan. Ini mungkin Adel, Reza, Elvira, Holisa, Tanti. Iya, ada Juniko ini, Mas Juniko ini. Mau tanya sepertinya ini salah satu munggu saya juga kayaknya. Tuh, munggu Mas kalau mau nanya. Halo, Mas Abdul Basit. Nah, ini Mas Abdul Basit yang baru bergabung ini salah satu tim saya waktu dulu bangun. Waktu merintis juga dia ikut andilis itu. Jadi dia tahu gimana presenya itu saatnya dia. Tapi sangat banget sampai sekarang dia nggak berani berbisnis. Karena mungkin udah tahu capeknya atau udah tahu cara merintisnya seperti apa itu sampai saya sendiri nggak bisa memotivasi itu. Mungkin nunggu ini, Kak. Eh, nunggu niat mungkin, Mas. Ini ada yang tanya, Mas. Dari Rezaal. Izin tanya, Mas. Buat booster pertumbuhan Lele pakai apa ya? Wah, oke. Berarti ini follower teman-teman dari BBC Farm. Nggak apa-apa dijawab ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Dibit gini ya. Oke. Untuk booster pertumbuhan Lele, kita bahas dikaitan dari saya sendiri. Booster pertumbuhan Lele itu saya nggak pernah pakai ubat-ubatan kok. Nggak pernah pakai zat kimia. karena salah satu visi saya itu ya visi yang utamanya itu penyedia layanan atau budaya hasil budaya ini tanpa ada zat kimia yang higienis dengan metode perawatan yang intensif. Nah, jadi untuk booster pertumbuhan kalau aku sendiri di sini ya, Mas, ya. Satu, perawatan air yang paling utama yang pertama masuk adalah pipit. Benihnya itu gimana? Cek benih yang berkualitas banget. Banyak nanti kalau memang caranya milih benih itu gimana nanti bisa konten dilihat di konten tiktok WVC Farm itu juga ada. Banyak akan konten itu. Untuk boosternya pertama itu benih pilih yang bagus kualitasnya memang terjamin. Yang kedua pakan gunakan pakan yang berkualitas dengan protein yang standar dengan uji lab hasil uji lab itu yang memang sudah internasional di laboratorium internasional. Jangan pakai yang nasional atau mungkin pakai pakan mandiri alternatif karena kalau pakai pakan mandiri itu yang berbentuk produk itu masih banyak di uji lab di skala kerasnya regional atau mungkin di lab mana daerah mana. Coba nanti itu dilihatkan ke daerah lain pasti beda hasilnya. Jadi yang pertama apa namanya pilih-pilih yang berkualitas yang kedua patah yang ketiga perawatan masuk perawatannya dari pipit sampai akhir itu gimana nah itu perawatan yang ketirnya Insya Allah akan kami bagikan diri sebab juga coba teman-teman nih apa namanya apa sih yang kiranya apa ya kalian ini pengen usaha atau mungkin yang menghalangi kalian gak pengen usaha itu apa kita patahnya aja Tunggu teman-teman kalau mau nanya ini mas Rezel ini juga usaha lele punya usaha lele juga mas Hildan yang tanya barusan gitu iya keren-keren orang mana ini Jember orang Jember orang Jember 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 ini biasanya setahu saya itu kalau berjudi dari sana banyak yang kolam kolam tanah gitu ya kolam tanah atau musuhnya itu kolam kayak tambah gitu tapi memang ada beberapa sudah pakai kolam bulat untuk petani-petani yang besar biasanya sudah pakai kolam beton terlebih dahulu dari zaman dulu atau kolam tanah itu sepertinya itu setahu saya Pak Riksi kalau salah Masya baik mungkin dari teman-teman monggo kalau mau nanya guys terlebih dahulu Nunggu sore kalau mau nanya Ini sambil nunggu teman-teman mau nanya juga ya Saya sedikit kepo ya mas Boleh nih kepo Kayak mungkin dari teman-teman juga kepo ya Kok bisa sih mas Wildani kepikiran asal mula Mas Wildani mau buka usaha Lele Kenapa kepikiran untuk menjalankan usaha Lele Kenapa harus usaha Lele gitu Mas kenapa kok nggak yang lain gitu Oke cakep suka di 24 jempol buat kamu deh Adalah ini 4 jempol buat kamu Gini yang pasti message orang-orang Lele itu kan kayak gitu tempatnya kotor Iya kan tempatnya kotor Yang kedua ih kok Lele sih geli ada orang lainnya itu Nah awalnya apa ya awalnya itu kebanyakan orang yang geli Banyakan makin banyak orang yang yang apa namanya tuh Yang memandang itu jelek Lele Semakin banyak peluang buat saya gitu Semakin banyak peluang buat aku Karena yang bilang-bilang kayak gitu itu masih tetap makan Lele kok Masih masih tetap makan Lele Oke mungkin mungkin nggak sebanyak makan ayam ya Memang ada orang yang nggak bisa makan ayam Ada orang yang nggak bisa makan Lele Ya sama gitu Tapi masih banyak kok Yang mendasari aku Ya aku hobi gitu loh Aku hobi kayak ya liat ikan Apanya itu liat ikan Tapi apa sih yang memang menurutku aman itu Ya udah Lele Lele ini risikonya nggak terlalu besar Yang kedua itu juga Apa namanya itu Kalau di Lele berhidaya Lele Panennya lebih cepat daripada ikan gurami Daripada ikan lila Dari ikan yang lainnya cukup cepat Yang ketiga Karena ini makanan sehari-hari Sudah banyak kok Kalau kita lihat Di Jember aja Udah berapa ratus Petir Lele Udah berapa ratus lah Lelapan yang jual Juga Lele goreng Lele entah Lele bagar Itu pasti ada kok Banyak banget di tiap daerah itu Nah itu yang juga buat aku Tertarik disitu Untuk usaha Lele Iya memang kalau perputarannya lambat Tapi kalau udah Perputaran lambat itu Pasti ada untung yang Juga bisa Memperkuat itu Itu Lebih asing gitu Karena usaha Lele Ya kita harus melatih sabaran Untuk proses ya kan Anggepannya itu Usaha barang hidup Barang hidup itu Harus penuhnya keyakinan Kadang itu kalau orang Nggak percaya ya Padahal saya di luar nalar Karena apa Saya batin Sering batin Gak ikan jadi Ayo cepet besar dong Jangan sampai sakit-sakit Tanam Jangan sakit loh ya Aku sempat kamu Aku sempat kamu Aku harus menghasilkan Buat aku Awal-awal sampai kamu besar Agar apa Agar bisa dikonsumsi Yaudah manusia Orang-orang masyarakat Kan senang Kalau konsumsi kamu Ayo gitu Kayak gitu Awal mulanya itu Dan juga Awal mulanya apa Karena memang Apa ya Awal mulanya juga Aku ini Bukan dari Orang yang berprivilegi Yang juga Melihat dari sekitar ini Banyak budidaya lili kok Banyak yang macet Banyak yang berhenti Dua-tiga kali Paling berhenti Itu apa Itu yang bikin aku semangat Untuk mencari Akar masalah ini Itu apa Ini ada pertanyaan ini Mbak Oh iya Siapa dari resep Dari Haryono Juniko Bagaimana cara Untuk memulai usaha Atau berbisnis Mas Wildan Saya mengalami masalah Seperti banyaknya pertimbangan Akhirnya gak jadi Itu mas Yang pertama Cara mengulaikan sudah Jangan banyak Ya pertama ini Mungkin salah satu Permasalahan ini Teman-teman ini Mengalami masalah Seperti banyak pertimbangan Jangan ditimbang Berat-berat Jangan ditimbang Udah berat Sekali Kalau ditimbang dari Pakan 1 kilo Dengan lele 2 kilo ini Kalau lebih banyak lele Ini yang bikin ringan Di dompet Yang terlantung Banyak pertimbangan Sudah Kalian ini Oke mungkin banyak pilihan Awalnya menjadi pertimbangan Aku ingin nanti ini Berarti kalian masih Belum Belum siap menerima resiko Udah gini Pertama Kopitmennya apa Aku pengen usaha ini Risiko aku ambil semua Aku dulu sempat gitu Ya Allah Aku pengen usaha ini Sukseskan aku Aku ambil resiko terbesarnya Di tahun pertama Bener itu Terjadi Terjadi bener Pernah saja itu Buka waktu di rumah dulu ya Ikan tiga gintar Berarti ketika gintar Ke uang kurang lebih Sekian Sekitar itu Di atas 5 jutaan Itu hilang Itu masalah resiko Adon Pasti ngedau Tapi ya itu Pasti ada Kesuksesan Jadi jangan sampai Kalian itu belum usaha Apalagi mas Udah jangan terlalu Menteri pertimbangkan deh Yang berpertimbangkan pasar Pasar-pasar itu bisa Dipelajari Betul Apa salah satu Halil ini Kata Konya minim Minim kedegalan Memilih usaha Kalau dikat Itu Awal dulu aku bilang Aku gitu Terlalu ribet Sama-sama Dinyalur ikan Daripada gurame Risikonya minim Awalnya gitu Tapi sedang berjalan Resikonya berat Aku bukan mau Menurunkan Niat semangat kalian Enggak Risikonya berat Tapi kenapa Karena aku udah tak Menset Aku siap menerima Risiko Ya aku Pemunjuk semangatku Setiap risiko Pasti ada ilmu baru Disitu Pasti kalian dapat Ilmu baru Nah itu yang bikin Kalian nanti Makin bertambah Value yang ada Di usaha kalian Atau mungkin Di strategi kalian Akan bertambah Ketika tadi itu Jangan terlalu dipikirkan Jangan terlalu banyak Perkembangan Udah take action aja mas Tidur ya Impikan Impikan Setelah kalian Impikan Take action Apa dulu Yang perlu Dicoba Dulu Jalani aja Gagal satu kali Coba lagi Orang banyak kok Yang sekarang ini Terutamanya Kita jangan buat usaha Orang mau cari kerja Masuk kerja Enggak satu kali Interview Dua terima Bisa 5-5-10 kali Baru diterima Di satu perusahaan Ini risikonya itu Sama semua Ada risikonya Jangan sampai takut Dengan risiko Pasti sudah Ada risiko Ada ilmu baru Ada value Yang akan Kalian dapatkan Lebih Banyak Iya Ini ada Ini dari IG Usahanya mas Wildernya Mungkin bisa Diceritakan Waktu Apa itu dia itu Bagi Teman-teman Untuk Usaha Waktu Mas Membangun Usaha Lele Dulu Ini admin saya Kenapa Ini Bisa tanya Iya Untuk sekarang Oh ya FII Buat Teman-teman Terutamanya Sekarang ini Yang jelas Sudah Ada Aku sendiri Punya tim Yang pertama Konten creator Disitu Konten creator Diketuai oleh Teman-teman Sama Sama Masjubah Juga Masjubah Setelah Setelah Rakil Ramaddon Di Anak Peternakan Angkatan 16 Dia Di kantin Creator Aku Terus Partner Aku Sendiri Yang Partner Aku Untuk Usaha Lele Ini Dari Pengelolaan Terutama Polan Di Produksinya Untung Produksinya Itu Ada Bagus Ardi Zulkarnain Itu Cutting Teman-teman Juga Di Kenoma Sariah Angkatan 18 Sama Aku Itu Partner Aku Yang Dulu Dari 2019 Nah Ceritanya Gini Dulu Aku Itu Awalnya Punya Satu Kolam Satu Kolam Makanya Tiga Belan Sekali Baru Bisa Satu Kolam Itu Pundari Bambu Apa Ya Dari Awad Hanya Terpal Berjalannya Waktu Dua Tiga Kali Pan Banyak Bocor Tembel Itu Masukkan Tembel Nah Bisa Digunakan Nggak Naik Air Sudah Ikannya Yang Masalah Karena Ada Bekas Bau Lem Temas Lagi Bangun Lagi Nyo Lagi Oh Gak Bisa Terus Cuma Satu Nah Dan Juga Kenapa Karena Sudah Persiapan Nah Keberuntungan Itu Bisa Kita Dapatkan Ketika Kita Ada Kesiapa Contohnya Keberuntungan Apa Tadi Oh Ya Ini Masalah Aku Nambah Kolam Oh Iya Untung Aku Sudah Siapin Ada Uang Yang Tetap Sudah Aset Yang Perlu Ditambah Dan Juga Ada Model Yang Memang Tetap Itu Ambilkan Dari Tampungan Tampungan Sama Pakai Yang Namanya Terangkanya Dari Bambu Bayangin Bambu Satu Dua Tahun Sudah Sudah Rapuh Nah Dari Situ Malah Malah Cap Sendiri Kok Gini Ya Kayaknya Baru Kemarin Sudah Perbaruan Baru Kemarin Sekarang Perlu Perbaikan Lagi Perbaikan Lagi Capek Juga Ya Sudah Aku Tahan Jadi Dari Net Profit Ya Dari Laba Bersih Sudah Aku Sepak Dari Aku Sudah Kita 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 Ngambil Keuntungan Buat Operasional Kita Di Di Kolam BBM Aja Dulu BBM Aja Dulu Atau Mungkin Kita Emang Oke Yang Rokok 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 Rok Aja Dulu Jadi Untuk Gaji Kita Gak Ada Dulu Sudah Aku Tambah Kolam Nah Awalnya Gitu Berjalanan Waktu Kemudian Pasar Sudah Lumayan Pegang Ada Kurang Lebih Terutamanya Di kolam Sekarang Kolam Seliri Ada Empat Lima Kolam Dan Itu Pakai Kerangkah Besi Tadi Katanya Mas 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 Dengan Kolam Bulat Itu Dari Pengembangan Bisnisnya Dari Awal Yang Modalnya Kemal 1 Juta Sampai Sekarang Tidak Besar Nah Untuk Selanjutnya Apa Yang Aku Sekarang Sudah Pegang Aku Menjadi Apa Dipercayai Oleh Mentorku Dersama Mentorku Dikasih Amanah Untuk Menjadi Teknisi Teknisi Itu Gini Teknisi Itu Kita Yang Punya Ilmu Kita Yang Sistem Ada Orang Pemodal Investor Punya Lahan Punya Ini Siap Pengen Ternak Dari Dari Tapi Taku Nanti Pemasarannya Gimana Pengelolaannya Gimana Yaudah Aku Dipercayai Sampai Sekarang Aku Yang Alhamdulillah Bersyukur Itu Baru Naik Daun Di Tahun Kemarin 2021 Mulai Agak Naik Tapi Yang Paling Aku Ngerasa Sampai Sini Dari Tahun 2022 Sampai Sekarang Ini Itu Aku Sekarang Alhamdulillah Dipercaya Untuk Memanajemen Sebanyak Benda 5 Tambah 12 Tambah 6 5 Tambah 6 11 20 Sekitar Ada 24 Sampai 26 Kolam Yang Aku Pegang Sekarang Dan Itu Dan Itu Pun Kalau Di Jual Anggapannya Perbulan Kita Hampir Sudah Bisa Panen Tiap Minggu Itu 2 Sampai 4 Kintalan Jadi Targetnya Itu Kita Saat Ini Panen Perbulannya Itu Pertiraan Di 2 Ton Sampai 3 Ton Target Kita Tapi Masih 1 Sampai 2 Ton Itu Aja Sebanyak Disitu Tapi Alhamdulillah Dari Misallah Bulan Bulan Agus Depan Ini Sudah Bisa Panen 2 Sampai 3 Tahun Perbulan Jadi Bertahap Dari Dari Inget Aca Bayangin Dari 2018 19 19 20 1 2 2 3 Hampir 5 Tahun Berbisa Gitu Jadi Gak Saja Pertimbangan Kalau Kalian Banyak Pertimbangan Atau Banyak Yang Lain Sudah Memikirkan Aku Mau Usahain Sudah Nyusun Strategi Kalian Masih Stug Di Apa Stug Nanti Resikinya Gini Ketakutan Yang lain Sudah Cepat Fikirkan Sudah Hasilnya Gimana Jangan Berpatokan Medan Profit Perkembangan Bisnis Yang Paling Ketama Jadi Kalau Mula Mas Hildan Mau Mulai Usaha Lele Ini Pastinya Ada Yang Dikorbankan Hanya Mas Misalnya Mode Itu Dapatnya Mungkin Dari Ini Ya Dari Menghemat Misalnya Jadi Nongki Jadi Apa Ya Membeli Beli 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 Itu Jadi Apa Ya Gak Ini Gak Enaknya Gitu Jadi Dulu Modalnya Juga Dari Menyitar Gitu Bener 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 Banget Memang Aku Menyisikan Menyisikan Memang Kusisikan Karena Waktu Itu Memang Anggapannya Itu Menyoba Dulu Tapi Emang Bahasanya Menyoba Dulu Ini Bukan Coba Coba Nanti Pindah Bukan Tapi Coba Dulu Take Action Cukup Gak Dengan Segini Terbatas Itu Kita Harus Cukup Kita Terus Strategi Gimana Jadi Perlit Terkait Pengeluaran Utama Di Bisnis Yang Baru Kita Bangun Jangan Sampai Kita Loyal Jangan Sampai Dan Juga Setelah Aku Ngumpulin Itu Aku Nyisikan Aku Itu Ada Ada Yang Memang Kayak Ngumpulin Yang Harus Berapa Itu Aku Pertimbangan Dulu Jadi Contoh Buat Kalau Modal Ada Dua Untuk Aku Modal Investasi Dan Modal Operasi Atau Produksinya Modal Investasi Ini Yang Akan Menjadikan Nanti Jadi Aset Jadi Tidak Bisa Secepatnya Kembali Modal Mainnya Apa Main Presentase Atau Penyusutan Secara Berkala Oke Penyusutan Barang Ini Sampai Lima Tahun Ya Sudah Nanti Harganya Ruma Harganya Rp1.000 Rp200.000 Dibagi Lima Tahun Perbulannya Harus Nisikan Berapa Nah Mainnya Gitu Aku Atur Dulu Yang kedua Modal Produksi Oh Seribu Ekor Awalnya Berapa Waktu Itu 800 Sekian Rp1.000 Ya Udah Itu Aku Lebihkan Sedikit Mungkin Lima Pada Rp1.000 Jaga Nanti Apa Namanya Ikan Sakit Harus Beli Apa Atau Mungkin Kita Harus Perlu Ngapain Itu Anggap Itu Jadi Bukan Cuma Nabung Banyak Membuat Apa Enggak Jadi Lebih Aku Lebih Suka Ya Mungkin Maksudku Sendiri Lebih Suka Aku Membuat Ini Aku Pikirkan Dulu Mimpi Udah Tulis Oke Berbicara Dengan Modal Modalnya Apa Modalnya Sekian 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 Modal Investasinya Sekian Modalnya Sekian Sudah Untuk Memulai Awal Aku Butuh Uang Sekian Aku Butuh Modal Dan Sibu Kayak Gitu Tapi Apa Sekarang Kan Berarti 2003 Affiliator Kita Butuh Modal Enggak Kok Gitu Gak Butuh Modal Malah Itu Peluang Buat Kalian Gak Butuh Modal Apa Karena Gak Bisa Mas Gak Punya Sibu Yang Besar Gak Punya Branding Gak Bisa Branding Masih Ya Usaha Jangan Males Buat Konten Apa Yang Bisa Membrudah Buat Nanti Kalau Kan Sudah Punya Nama Makin Mudah Menjadi Affiliator Gitu Baik Nah Pertanyaan Terakhir Nih Mas Ketika Kita Udah Terjun Ke Dunia Bisnis Pasti Kita Juga Memikirkan Pasar Produk Kita Menurut Mas Wildan Strategi Efektif Pemasaran Bisnis Yang Untuk Mahasiswa Kan Mahasiswa Pastinya Punya Anggaran Yang Terbatas Sama Kayak Mas Wildan Juga Awalnya Memikirkan Itu Gimana Mas Strategi Pemasarannya Strategi Pemasaran Oke Pemasaran Kita Sekarang Harus Berbicara Dengan Digital Marketing Di Era Sekarang Ini Siapa Tidak Tau Pemasaran Lewat Online Sekarang Kita Lewat WA Tapi Yang Efektif Itu Apa Mas Banyak Yang Efektif Yang Paling Efektif Sesuaikan Dengan Produk Kalian Apa Kalau Kalian Mungkin Dari Cembilan Ya Paling Efektif Pake WA Karena Emang Teman-teman Serkan Dulu Srikul-srikul Cukup Besarkan Kontak WA Banyak Teman-teman Organisasi Itu Ambil Nah Cara Melawarkan Apa Nanti Dulu Itu Jadi Apa Lewat WA Untuk Panganan Makanan Yang Kecil Makan Agak Berat Lagi Media Sosial Juga Bisa Tapi Menurut aku Kalau Buat Media Sosial Itu Yang Pertama Apa Buat Brand Awareness Untuk Biar Tahu Orang 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 Biar Tahu Itu Sosial Itu Sih Dan Juga Lebih Meyakinkan Media Sosial Apa Yang Paling Efektif Instagram Dan TikTok Itu Paling Efektif Menurut aku Tapi Tadi Sesuaikan Dengan Bisnisnya Kalau Aku Dilele Dilele Aku Di Instagram Tidak Terlalu Berhasil Branding Aku Melalui TikTok Branding Tapi Untuk Pemasaran Yang Partai Jumlah Partai Sekarang Tidak Terlalu Fokus Kejualan Eceran Perkilo Fokus Tonase Itu Aku Lebih Ke Facebook Karena Banyak Seventasi Besarku Kesana Karena Pemain Pemain Lama Pake Facebook Jarang Pake Instagram Jarang Ngerti Nantinya Instagram Itu Fokus Untuk Berjualan Olahan Olahan Lili Nantinya Itu Aku Targetkan Mungkin Tahun Depan Atau Di Akhir Tahun Di Awal Tahun 25 Itu Aku Memang Punya Pengen Punya Gede Mungkin Kecil-kecilan Olahan Lili Semuanya Kayak Gitu Jadi Brandingnya Sesuaikan Dengan Bisnis Banyak Yang Efektif Banyak Kita Tahu Caranya Caranya Kita Shop Selling Ini Ini Loh Makan Itu Ini Nah Bicara Digital Marketing Marketing Kita Marketing Itu Sekarang Itu Bukan Kita Apa Ya Ini Ini Bukan Pemasaran Tapi Apa Tunjukkan Manfaat Terima Perlunya Pelayanan Gitu Manfaat Manfaat Dari Kalian Apa Caranya Gimana Pasti Kalian Belum Buat Usaha Sudah Lihat Kompetitor Banyak Di Luar Kompetitor Ini Itu Gimana Apakah Kita Bisa Melawan Kompetitor Bisa Ketika Barang Kalian Unique Satu Barang Kalian Unique Dikemas Dengan Unique Yang Kedua Targetkan Dan Apa Ya Dan Fokus Satu Segmen Pasar Oke Aku Jual Kuliner Makasih Udah Targetkan Mahasiswa Mahasiswa Dan Pekerja Atau Pegawai Kantor Anak Lidah Targetkan Kesitu Fokus Kesitu Targetnya Itu Biar Bisa Apa Nanti Tercapainya Penguasanya Efektif Minim Budget Karena Apa Karena Kita Marketing Yang Pertama Kita WA Yang Kedua Kita Buatkan Konten Konten Yang Mungkin Memang Menurut Aku Sekarang Ini Banyak Orang Yang Sering Melihat Konten Di Tiktok Atau Instagram Real Disitu Yang Minim Budget Nah Kalau Nanti Sudah Expert Mulai Memang Mau Apa Namanya Itu Pengembangan Pengembangan Bisnis Kalian Bisa Melalui Ads Pengiklatan Di Website Melalui Google Langsung Facebook Ads Itu Untuk Instagram Dan Facebook Itu Jadi Yang Yang Paling Efektif Tetap Media Sosial Berupa Instagram Dan TikTok Ini Untuk Jangka Yang Memang Luas Pasar Luas Seperti Produk Kecantikan Atau Produk Produk Yang Nantinya Berupa Produk Fashion Muslim Itu Bisa Langsung Pakai Media Sosial Dan Dan Ads Nantinya Terakhir Itu Nah Aku Ulas Lagi Media Sosial Instagram Dan TikTok Nah Beda Ini Beda Fungsi Jadi Sama Biar Lebih Efektif Lagi Kenapa Di Instagram Itu Kan Kita Buat Produk Itu Dari Seki Visualnya Yang Menarik Buat Visualnya Menarik Kalau Di Instagram Ini Pertama Kalau Di TikTok Apa Untuk Meningkatkan Penjualan Berarti Selling Untuk Kita Selling Apa Di TikTok TikTok Shop Itu Karena Menurut Aku Banyak Sekarang Tidak Mungkin Teman Tidak Punya Tiktok Itu Jarang Banget Mungkin Cowok Oke Tapi Kalau Cewek Banyak Sudah Punya Buat Penjualan Di Disana Untuk Yang Di Instagram Berbedanya Semua Jenis Konten Itu Bisa Masuk Mungkin Dari Konten Rupa Fanflat Atau Video Tapi Kita Pengikut Jarang Banget Kita Nge-up Postingan Kita Follower Kita Gak Ada Juga Gak Itu Tapi Di TikTok Kalian Bisa Membuat Konten Konten Short Video Yang Memang Dikemas Secara Unik Dengan Gaya Lain Waku Modul Dengan 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 Apa Tadi Itu Prosesnya Dulu Kalian Anuka Kalian Seti Atau Nanti Caranya Packing Itu Dengan Backson Kata-kata Yang Cukup Sedih Atau Kata-kata Yang Memang Yang Lucu Itu Bisa Menarik Jangan Yang Berapa Pembeli Dulu Datangkan Dulu Pembelinya Nanti Baru Berbicara Yang Lainnya Nah Terus Pasti Apa Ya Ada Kadang Ada Cuma Tanya Gak Jadi Beli Tanya Tanya Dua Panjang Tanya Gak Jadi Beli Itu Sebenarnya Apa Ya Kalau Dari Pengalaman Itu Yang Pertama Value Produk Mungkin Kurang Terlihat Pada Kestama Itu Value Produk Terlihat Ya Sudah Caranya Buat Value Terlihat Apa Cari Kompetitor Dulu Lihat Kompetitor Ulasan Pembeli Seperti Apa Oh Kita Ngambil Bisnis Fashion Muslim Di Gerudung Di Hijab Oh Ini Banyak Seperti Panjang Lebarnya Hijab Nye Pas Di Muka Ini Enggak Terlihat Bulut Di Muka Ini Enak Pemakainya Juga Enggak Terlalu Berat Atau Mungkin Ini Nah Pasti Kompetitor Punya Kelemahan Pasti Buat Kelemahan Itu Menjadi Kelebihan Projek Kalian Tunjukkan Disitu Nantinya Itu Terlihat Jadi Branding Kalian Sendiri Karena Unik Berbeda Dengan Yang Lain Sama Sama Dengan Ini Tapi Berbeda Itu Yang Kedua Memang Belum Tentu Butuh Calon Customer Atau Belum Tentu Butuh Tapi Pasti Akan Butuh Cuma Tanya Tanya Karena Emang Pengen Tahu Apa Value Tadi Itu Produk Dari Produk Kamu Apa Itu Terus Caranya Agar Efektif Pemasaran Kemana Ini Arahnya Ya Sudah Produk Kalian Apa Kripik Ya Benjana Kan Umur 30 Keatas Nih Kalau Kripik Berbeda Dengan Kripik Kripik Yang Pedas Seperti Apa Macaroni Cireng Pasreng Itu Kan Emang Kau Muda Ini Sudah Terus Dulu Ke Pasar Pasar Dekat Teman Teman Cobain Produk Ini Gak Apa Kita Ngalah Tapi Cuma Ncoba Mungkin Satu Bungkus Bisa Coba Berapa Anak Ya Dari Situ Agar Pasar Kita Tepat Kita Arahkan Ke Ini Nah Statiknya Itu Jadi Melalui Media Sosial Instagram TikTok Sangat Sangat Efektif Karena Sendiri Ini Nanti Tiktok Ini Jadi Konten Tiktok Udah Naik Juga Kedepannya Aku Expansi Juga Akan Menyediakan Berbagai Produk Lain Tapi Tetap Di Budaya Lili Banyak Mungkin Dari Cara Instalasinya Ini Itu Banyak Peluang Kok Kalau Sudah Kalian Menjalankan Satu Usaha Dan Pemasaran Itu Akan Mudah Kalau Kalian Sudah Punya Tempat Yang Memang Ini Disini Tempat Kejualan Bakalan Mudah Jadi Kekuatan Apa Mulut Kemulut Itu Akan Terjadi Sendiri Banyakan Itu Ingat Kekuasan Apa Kasih Kekuasan Dan Juga Jangan Sampai Kalian Ini Apa Namanya Jangan Sampai Melihat Cukup Puas Dengan Produk Ini Cuma Ini Ya Udah Perbaiki Terus Jangan Juga Ini Apa Aku Punya Kata Kata Yang Mungkin Bagus Buat Buat Aku Sendiri Bentar Tadi Udah Aku Simpulkan Disini Beberapa Kata Kata Cukup Ini Nah Branding Produk Branding Produkmu Buat Produkmu Yang Unik Yang Lucu Atau Mungkin Yang Berkualitas Dari Yang Berbeda Buat Yang Unik Buat Branding Produkmu Yang Memang Itu Ident Dari Produkmu Oke Sama Dengan Kompetitor Tapi Enggak Semuanya Sama Jangan Sampai Sama Semua Itu Branding Produkmu Kemudian Ciptakan Kepuasan Pada Pembeli Ada Pembeli Satu Ciptakan Kepuasan Kasih Pelayangan Yang Bagus Terima Bagus Terima Yang Kalian Tawarkan Atau Yang Kalian Tahu Sesuaikan Dengan Apa Yang Kalian Berikan Nanti Produknya Itu Sesuaikan Itu Setelah Itu Jadikan Itu Pelanggan Jadikan Pelanggan Apa Biar Repeat Order Jangan Jangan Lalu Cari Konsumen Baru Kuncilah Konsumen Lama Agar Tetap Beli Produk Kalian Terus Kemudian Dapatkan Loyalitasnya Dapatkan Loyalitasnya Ketika Sudah Menjadi Pelanggan Dia Pasti Dimana Ajakin Seri Seri Ngeca Gini Terus Bahas Eh Apa Kok Produk Kok Gini Ya Enggak Masih Enak Rasanya Juga Sama Ini Banyak Kualitas Udah Oke Masih Aman 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 Aja Mungkin Kamu Cukup Lama Mungkin Kamu Ini Coba Kamu Buat Produk Baru Lagi Lagi Mungkin Ini Dengan Apa Amati Modifikasi Dari Kompetitor Modifikasinya Apa Kekurangannya Jadikan Kelebihan Selanjutnya Terima Terima Dan Buka Kritik Dan Saran Terima Kalau ada Kritik Dan Saran Harus Kalian Terima Dan Harus Kalian Buka Tawarkan Kepada Konsumen Terutama Yang Pelanggan Eh Coba Aku Pengen Ini Gimana Sih Menurutmu Dipas Lagi Itu Produk Akhirnya Gimana Contoh Aku Dulu Kan Gak Tahu Masaran Ya Udah Kalau Udah 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 Kasih Ke Orang Ternyata Kayak Gini Kurang Nah Ketika Kita Mau Berbicara Tentang Itu Otomatis Nanti Dipusatkan Lagi Pada Perang Harga Mungkin Nah Perang Harga Jangan Turunkan Harga Kalian Biasanya Buat Teman-teman Pemula Ini Oh Sana Murah Aku Buat Murah Lebih Biar Kesini Enggak Gak Akan Kalian Bisa Mengunci Pelanggan Atau Enggak Bisa Kalian Dapat Lebih Banyak Lagi Oke Mungkin Lebih Banyak Lagi Yang Beli Orang Orang Baru Tapi Orang Ramah Belum Itu Bisa Beli Kalian Kalian Ngasih Value Yang Terlalu Banyak Sesuai Dengan Expetasi Mereka Kalian Yang Akan Tipis Banget Dapat Keuntungan Margin Yang Penting Kalian Ketahui Terutama Dalam Digital Marketing Terutama Itu Kalian Harus Bisa Membuat Kata-kata Ajarkan Shop Selling Ajarkan Yang Mungkin Bikin Menarik Gimana Mungkin Aci Apa Basu Aci Ini Akan Cepat Habis Ketika Kalian Makan Gak Akan Bisa Berhenti Kayak Gitu Ini Salah Satu Shop Selling Yang Memang Masa Sih Biasanya Gini Enggak Toker Apa Karena Rasa Pedas Rasa Pedas Bikin Nage Gak Bisa Berhenti 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 Sampai Habis Bener Disitu Sudah Yang Kedua Apa Ke Opinion Leader Cari Orang Yang Mampu Membuat Brand Produk Kalian Ini Naik Boom Dengan Cara Apa Bisa Dari Selegram Teman Teman Yang Punyak Follower Yang Banyak Bisa Dari Situ Tapi Follower Yang Banyak Belum Tentu Jadi Target Market Kalian Tapi Gratis Coba Aja Dari Teman Ini Follower Banyak Oke Tolong Ini Mau Karena Teman Kalian Lihat Tulis Oh Dari Temanku Ini Ternyata Bisa Sell 10-12 Produk Oh Dari Temanku Yang Ini Follower 5-10 Tapi Cuma Jual Sell Satu Produk Apa Ya Oh Berarti Bukan Pasar Kalian Disitu Cari Lagi Dari Situ Nah Terakhir Key Performance Indikator Nah Ini yang sering Aku Tulis Yang Memang Sudah Aku Terapkan Dan Memang Sampai Sekarang Aku Terapkan Artinya Apa Matrik Buat Matrik Yang Berfungsi Untuk Menunjukkan Seberapa Efektif Tercapainya Tujuan Tersebut Jadi Aku Masyarakat Satu Bulan Harus Terjual 10 Pes Produk Sudah Berarti Kurang lebih Kan Perminggunya Bisa Satu Sampai Dua Produk Terjual Gimana Caranya Gimana Caranya Bisa Dari Kalian Apa Namanya Jual Dengan Bahasa Bahasa Yang Tadi Itu Atau Gambar Tulisan Yang Bisa Menurut Ajakan Cari Pasar Pasar Lebih Luas Lagi Jangan Terlalu Tertutup Jangan Terlalu Menawarkan Disikl Kalian Dan Ini Menurut Jangan Kalian Sering Sering Posting Jualan Kalian Dengan Apa Ya Nyepang Jadi Satu Satu Harus Bisa Lima Sampai Sepuluh Jangan Sampai Gitu Kelihatan Banyak Kalau Pengen Dapat Profit Banyak Pengen Banyak Sell Jangan Sampai Gitu Jadi Buat Satu Hari Dua Tiga Posting Atau Mungkin Jangan Garang Buat Posting Postingan Beberapa Hari Jangan Jangan Jual Bukti Yang Beli Lebih Banyak Gitu Lebih Banyak Nilai Dari Konsumen Yang Diucapkan Itu Yang Buat Postingan Jangan Produk Terus Jangan Juga Ngasih Edukasi Demi Sedikit Yang Bikin Menambah Memang Perlahan Tapi Ketika Sudah Waktunya Pasti Booming Itu Jadi Kita Apu Sumpulin Dulu Untuk Strategi Efektif Itu Tetap Media Sosial Kita Bermin Kita Marketing Melalui Instagram Dan TikTok Itu Untuk Yang Memang Pasarnya Cukup Besar Dari Instagram Tapi Ingat Instagram Itu Ada Fungsinya Sendiri Sekarang TikTok Ada Fungsinya Sendiri Untuk Nyari Nama Bisa Lebih Cepat Atau Di Instagram Bisa Lebih Cepat Sama Bisa Tapi Untuk Yang Di Instagram Itu Lebih Good Itu Hard Selling Atau Merupakan Dari Dari Pengiklanan Itu Yang Lebih Banyak Tapi Kalau Dari TikTok Itu Dari Short Video Atau Short Movie Itu Yang Lebih Banyak Untuk Mendatangkan Membeli Atau Menarik Minat Pelanggan Untuk Beli Lagi Yang Ketiga Yang Paling Utama Dan Paling Minim Budget Melalui WA Tadi Itu Liberasi WA Media Sosial Tapi WA Ini Yang Regum Agak Kecil Itu Itu Menurut Aku Cukup Panjang Ya Kenapa Terlalu Semangat Ini Sering Sering Sama Mbak Mbak Niani Terima kasih Loh Mas Jadi Ini Sudah Nggak Kerasa Nih Sharing Sama Mas Wild Terus Jadi Barusan Sudah Menjawab Pertanyaan Terakhir Makasih Banget Mas Wildan Sudah Diberikan Kesempatan Ya Buat Sharing Sharing Di Saya Perwakilan Dari HMPX Share Berterima kasih Pada Mas Sudah Saya Jadwal Mungkin Mas Sudan Nah Sebelum Saya Tutup Buat Teman-teman Yang Sudah Join Live Sharing Session Ini Semoga Dari Diskusi Yang Sudah Disampaikan Oleh Mas Wildan Semoga Dapat Bermanfaat Ya Diskusinya Pada Malam Hari Ini Dan Jangan Lupa Buat Teman-teman Yang Mau Beli Lele Bisa Banget Mas Wildan Bisa Juga Kepoin IG Lele Underscore Bodo Wasol Betul Mas Ya Boleh Boleh Terima Kasih Pengiklanan Yang Bagus Banget Pengiklannya Suka Yang Mau Beli Lele Gas Bisa Ke IG Lele Underscore Bodo So Baik Saya Akhir Kata Wassalam Walaussalam Warahmat Mohon maaf Ya Teman-teman Terima kasih Terima kasih Space Sampai jumpa Lain waktu Terima kasih Tilla Tua 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 Terima kasih.